Ibu Indah yang di SSI MSI, disilahkan. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada Bu Dari Wijaya. Sebagai pemateri hari ini, beliau akan memaparkan terkait dengan Machine Learning and Natural Language Processing. Dan terima kasih kehadirannya Pak Dekan FIPA, Profesor Widodo, dan Ketua Departemen, Bapak Syaiful Anam. Untuk acara hari ini, ini akan dipaparkan terkait dengan Machine Learning and Natural Language Processing oleh Bu... Saya panggil ya Mbak Dari atau Bu Dari? Mbak Dari saja ya. Ini jauh lebih muda dari saya ini Pak. Sama umurnya. Mbak Dari, beliau adalah dosen, dosen Computer Science di Boston University. S1-S2 beliau dari National University of Singapore, Mbak Dari. Dan S3-nya Carnage Mellon University, Pittsburgh, USA. Kemudian beliau juga sudah menjalani postdoc di University of Pennsylvania, USA. Ini mungkin kalau melihat track record pendidikan beliau ini, mungkin mahasiswa bisa termotivasi. jadi sampai beliau akhirnya menetap di Boston University. Mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Dari memberikan sedikit, sebagian kecil ini mungkin ya, dari ilmu yang dimiliki Mbak Dari. Oh, sebelumnya Bu Indah, ini berapa lama lecture-nya nanti, kalau saya terlalu panjang bagaimana? Ini kami setting sampai jam 11.30 Mbak Dari, karena di sini nanti kan hari Jumat, jadi beberapa mungkin harus mengikuti kegiatan itu. Oh iya, cukup waktunya Kak Nyumat. Atur dulu. Iya. Kalau gitu, izin share screen. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dekan, Bapak Syaful Anam, Bu Indah, dan dosen-dosen dan mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan memamparkan mata kuliah, kuliah bukan mata kuliah, tentang machine learning dan natural language processing. Seperti disebut Bu Indah, saya dari Boston University di Amerika, dan nama saya Dari Wijaya. Tadi sudah Bu Indah sebutkan S1 dan S2 saya di NUS, di National University of Singapore, terus kemudian S3 dan postdoc di Amerika, dan sekarang menjadi dosen di Amerika juga, di Boston University. Tapi mungkin ini sesuatu yang cukup menarik buat adik-adik S1 ya. Sebenarnya saya sudah mulai melakukan riset mengenai data, machine learning, pokoknya mengolah data untuk membuat prediksi dan klasifikasi dan lain-lain, saat saya masih S1. Jadi, tidak pernah terlalu cepat untuk misalnya tertarik sesuatu dan mendalaminya terutama dalam bidang riset. Terus riset fokus saya sekarang di Boston University, itu di area yang namanya Natural Language Processing. Nanti kita bakalan masuk, apa itu Natural Language Processing, dan machine learning. Jadi, fokus riset saya di bidang ini, tapi spesifik fokusnya ada dua. Satu, di machine translation untuk low resource languages. Jadi, bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa menerjemahkan secara otomatis, terutama untuk bahasa-bahasa yang tidak memiliki banyak data. Jadi, banyak training data. Nanti kita bakalan ngomong mengenai training data dan konteksnya di machine learning. Jadi, kenapa kita perlu masih sistem komputer yang seperti ini, meskipun sudah ada misalnya Google Translate. Tapi, kalau kita cek, Google Translate itu tidak ada untuk semua bahasa. Jadi, Google Translate itu ada untuk sekitar seratusan lebih bahasa. Tapi, kalau kita lihat, misalnya mau bikin bahasa, mau terjemahin bahasa Manado atau bahasa Minangkabau, itu belum ada. Jadi, karena training data yang untuk melatih sistem ini masih belum banyak. Jadi, kalau datanya tidak ada, biasanya sistemnya tidak bagus. Jadi, fokus riset saya adalah bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa efektif, meskipun dengan data yang sedikit. Kemudian, media framing itu fokus riset saya yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa mendeteksi bagaimana media itu membungkus suatu berita. Jadi, berita yang mengenai isu yang sama bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Contoh, misalnya, isu tentang coronavirus, di tiap berita dari media yang berbeda, fokusnya sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Ada yang dari sudut pandang ekonomi, misalnya, kalau PPKM, impasnya kepada usaha kecil dan menengah, misalnya. Terus, ada dari segi pendidikan, kapan anak kita bakalan masuk lagi ke sekolah. Terus, ada dari sisi politik, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi tiap media bisa membungkus isu yang sama dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa mendeteksi secara otomatis sudut pandang apa. Jika jurnalis menulis, itu kira-kira tulisannya itu dari sudut pandang mana. Lebih lanjut mengenai saya, bisa dilihat dari website. Saya juga pengen meng-highlight mengenai, tadi Pak Dekan sudah bilang mengenai riset, kolaborasi riset. Kalau Anda mahasiswa S1 yang tertarik untuk melakukan riset bersama profesor-profesor di Amerika, itu sudah ada program yang dimulai oleh Profesor Hariadi di University of Chicago. Jadi, saya cuma ikut saja sebagai salah satu advisor di situ. Namanya adalah Garuda Ilmu Komputer. Jadi, kalau di Google saja bakalan ketemu site ini. Jadi, di situ mahasiswa S1 bisa memasukkan aplikasi nanti di-match sama advisor di Amerika. Apakah ada advisor yang mau menerima dan cocok misalnya melihat resumenya dan lain sebagainya. Jadi, di Garuda Ilmu Komputer ini saya sudah meng-advise berapa mahasiswa S1 dari Indonesia. Ada empat. Empat mahasiswa S1. Salah satunya adalah dari S1 bidang matematika. Nah, dia ini baru saya masukkan jadi PhD student saya. Jadi, dia akan mulai bulan September ini. Dia akan mulai di Boston University sebagai PhD student. Tapi, dia sudah melakukan research sama saya sebelumnya waktu masih S1 di bidang matematika. Jadi, di Amerika uniknya untuk S3 itu tidak perlu harus S2 dulu. Jadi, dari S1 bisa langsung daftar masuk S3. karena di Amerika untuk dua tahun pertama itu mahasiswa S3 mengambil kelas. Jadi, semacam seperti kalau S2. Jadi, tidak langsung tidak pakai kelas lagi. Tetap harus mengambil kelas. Jadi, makanya tidak wajib harus S2 dulu. Itu satu hal yang unik di Amerika. yang satu lagi adalah untuk mahasiswa S3 tidak perlu mencari beasiswa dulu. Jadi, yang terjadi adalah daftar saja kalau diterima untuk S3 itu sekolah yang akan membayari. Jadi, itu bedanya sama di tempat lain. Kadang kalau di negara lain itu harus cari beasiswa dulu misalnya LPDP atau apa gitu kan baru bisa berangkat misalnya. Kalau di Amerika asalkan daftar terus diterima itu sekolah yang akan mensponsorin. Jadi, di sini mahasiswa S3 itu dibayar oleh sekolah dari dana research tiap profesor. Jadi, itu bedanya. Selain dana research juga ada mahasiswa S3 yang dibayar dari dengan menjadi teaching fellow. Jadi, tiap semester dia ada mengajar satu kelas misalnya. Bukan mengajar seperti asisten dosen lah. Jadi, bukan yang ngajar tapi mungkin cuma ketemu mahasiswa kalau ada pertanyaan mengenai PR atau seperti itu. Jadi, itu sedikit kalau tertarik mahasiswa S1 silakan mengecek Garuda Ilmu Komputer ini. jadi sekarang untuk kuliah yang hari ini saya mau memaparkan sedikit mengenai Machine Learning dan Natural Language Processing. Jadi, karena saya kurang tahu adik-adik ini sudah belajar atau belum mengenai Machine Learning. Jadi, Machine Learning itu sebenarnya di bidang ilmu komputer itu terbagi di dalamnya ada yang namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatannya. di dalam bidang Artificial Intelligence ini ada beberapa bidang sub-bidang ada yang namanya Natural Language Processing Computer Vision dan Robotics itu tiga yang paling gede tapi banyak yang lain-lain seperti Human Computer Interaction dan lain sebagainya. Jadi, tiap-tiap bidang ini tujuannya sama bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa sejerdas manusia jadi itu kecerdasan buatan. Jadi, kalau Computer Vision itu ada hubungannya dengan gimana bikin sistem komputer yang bisa melihat seperti layaknya manusia jadi bisa melihat suatu gambar dan tahu oh itu gambar kucing oh itu gambar apa namanya kursi oh itu gambar meja dan lain sebagainya. Robotics itu ada hubungannya dengan membuat sistem komputer yang bisa bergerak seperti manusia jadi bisa megang botol bisa ngelempar bisa nerima bola dan lain sebagainya. Sementara NLP itu ada hubungannya dengan atau Natural Language Processing itu ada hubungannya dengan sistem komputer yang bisa memproses bahasa jadi bahasa kita bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Jerman seperti layaknya manusia jadi bisa bercakap-cakap bisa mengerti bisa menjawab pertanyaan dan lain sebagainya itu NLP jadi barannya ini mata ini otot dan ini mulut dan otak mungkin nah NLP sendiri itu bagaimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa memproses bahasa seperti layaknya manusia itu tentu saja ada metodenya nah sekarang yang paling prominent dari semua bidang ini di dalam semua bidang ini adalah dengan menggunakan machine learning jadi machine learning itu alat yang dipakai untuk membuat sistem komputer yang bisa belaga seperti manusia di dalam machine learning sendiri ada yang namanya deep learning ini yang paling mungkin yang paling hot sekarang ya deep learning yaitu machine learning algorithm yang memakai neural networks nah sebenarnya apa sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini yang meliputi machine learning NLP computer vision robotics sebenarnya itu suatu bidang ilmu yang bertujuan untuk membuat mesin yang seperti saya bilang tadi bisa berpikir seperti manusia bisa beraksi seperti manusia bisa berpikir secara rasional dan bisa beraksi secara rasional juga jadi ini sebenarnya tujuan paling akhirnya dari artificial intelligence jadi gak cuman bergaya seperti manusia tapi juga berpikir seperti manusia dan berpikir secara rasional kalau di popular fiction ya science fiction atau TV dan TV show dan lain-lain movie AI itu udah dari dulu orang kayaknya udah begitu terbentuknya komputer orang sudah mikir oh komputer bakalan bisa di masa depan seperti ini salah satu contohnya yang di TV show Westworld dimana mereka membuat robot jadi ini robot tapi benar-benar bahkan berpikir seperti manusia jadi mereka gak tahu kalau mereka itu robot sampai suatu hari mereka tahu kalau mereka itu robot jadilah akhirnya muncul yang ditakutkan manusia gimana kalau robot itu take over the world karena mereka sadar oh ternyata aku bukan manusia berarti aku bisa do things yang mungkin manusia gak bisa do jadi gak dengerin kita lagi gak dengerin program kita lagi jadi seperti saya sebut tadi artificial intelligence ini bidang di dalam computer science tapi yang sekarang mempower artificial intelligence itu mostly machine learning algorithms jadi algoritma machine learning nah machine learning sendiri adalah suatu algoritma yang belajar jadi intinya adalah membuat sistem komputer bisa belajar sendiri untuk membuat keputusan dari contoh jadi kalau di masa lalu ilmu komputer itu pasti identik sama programmer pokoknya bisa programming terus kemudian programmer masukin program itu dalamnya mungkin kayak rule rule base kalau misalnya if this then that jadi kita yang memasukkan sendiri apa namanya rules ini ke dalam komputer sehingga dia bisa mengolah data dan mencari pola dari data itu berdasarkan rule yang kita masukkan program yang kita masukkan kemudian dia mengolah data dan menghasilkan output itu jaman dulu jaman sekarang more and more di ilmu komputer itu lebih sekarang cenderung ke arah dimana oke kita gak mau masukkan rulenya kita gak mau masukkan pola-polanya biarkan sistem komputer yang belajar langsung dari data jadi kita cuma ngasih contoh jadi misalnya kita mau memprediksi untuk harga rumah kita lihat dari data 10 tahun kebelakang harga rumah di Malang jadi yang kita lihat data yang kita kumpulkan adalah semua rumah yang udah dijual belikan dari 10 tahun terakhir dan kita ngambil data misalnya lokasi terus berapa kamar berapa kamar mandinya terus kapan tahun dibangunnya terus pokoknya semua informasi yang bisa kita dapatkan terus sama harga jualnya dan harga belinya misalnya jadi labelnya itu adalah harga jual misalnya terus kemudian machine learning algoritm itu akan melihat data jadi semua informasi tentang rumah yang udah kita masukkan dan harganya harga jualnya dan kemudian dia sendiri yang akan mengeluarkan pola atau program sehingga waktu kita masukkan data baru yang tidak ada di trainingnya tidak ada di pelatihannya dia bisa memakai pola yang sudah dia temukan sendiri itu untuk memprediksi harga jual rumah tersebut jadi sekarang tidak lagi kita harus memasukkan pola-pola rules dan lain sebagainya ke dalam komputer tapi komputer belajar sendiri dari data nah bagaimana kita melakukan itu nanti kita akan sentuh sedikit jadi disini sedikit mengenai overview tentang machine learning jadi contoh adalah data yang di koleksi dan kemudian kita anotasi dengan label jadi misalnya tadi itu data yang kita koleksi itu data rumah di Malang 10 tahun terakhir dan labelnya adalah harga jualnya jadi datanya bisa jumlah jumlah kamar lokasi kapan dibangunnya dan lain sebagainya di daerah banjir atau enggak ya meter ya deket sungai apa enggak semua yang bisa kita dapatkan informasi dan labelnya harga jualnya nah itu example satu contoh yang kita masukkan ke dalam mesin jadi contohnya misalnya ini yang sesuatu yang lebih mudah ya di computer vision ini datanya bisa berbentuk tulisan ini prediksi tulisan tangan jadi ini tuh data dimana ada contoh-contoh orang nulis nulis angka ya dan labelnya adalah angkanya jadi misalnya ini dua-dua-dua-dua ini dilabel dengan dua gitu kan jadi ini training datanya yang satu-satu ini labelnya satu gitu meskipun satu agak miring kesini bengkok kesana satu ada kayak gininya tapi semua labelnya sama satu nah kemudian kita memasukkan ini untuk melatih predictive algorithm kita atau machine learning kita untuk kalau dikasih suatu tulisan tangan dia akan memprediksi angkanya labelnya jadi misalnya dia dikasih gambar ini terus kemudian dia memprediksi tiga berarti kan salah jadi waktu dia memprediksi salah yang terjadi adalah sistemnya dikoreksi berdasarkan kesalahan yang dia bikin gitu jadi dia self-learning ya basically dia bikin prediksi awal terus dibilang no no salah oke ubah prediksimu sampai benar nah dengan cara begitu dia belajar pola yang menghubungkan tulisan tangan dengan labelnya nah sesudah dia berhasil dilatih sampai udah cukup efektif ya di training data atau validation data kemudian kita bisa memakai dia jadi waktu tes kita masukkan input yang belum belum pernah dilihat sebelumnya gambar angka 4 ini disini mungkin gak ada yang mirip-mirip tapi ini angka 4 yang baru gitu baru ditulis misalnya atau gak ada labelnya terus kemudian dimasukkan ke train machine learning tersebut dia harusnya bisa memprediksi label yang benar yaitu angka 4 gitu nah disini adalah salah satu contoh yang barusan saya tunjukkan adalah salah satu contoh dari yang namanya supervised learning dimana kita punya input yang kita tahu jadi ada labelnya jadi tadi tulisan tangan dan label angkanya kemudian machine learningnya itu akan belajar pola atau function atau rule yang kita gak tahu ya unknown untuk menghasilkan output yang kita ketahui karena kalau di supervised learning data kita ada datanya dan labelnya jadi kita tahu the correct label for each of these images gitu jadi disini yang kita gak tahu cuma yang tengah yaitu function yang mapping dari input ke output nah ini yang dipelajarin oleh machine learning algoritmnya jadi misalnya ini inputnya kita udah tahu labelnya 2 dan machine learning algoritmnya akan belajar fungsi untuk menghubungkan antara input dengan output nah contoh lain misalnya kita punya label data kayak begini ya shape terus kemudian kita punya example misalnya 2 ini yang sudah dilabel dengan labelnya yaitu circle kemudian machine learning algoritmnya bakal dilatih untuk bisa melabel training datanya dengan label yang benar kemudian sesudah dia terlatih dia kita masukkan new data waktu testing kita kasih data yang belum ada labelnya dan dia akan memprediksi label yang benar nah supervised learning ini salah satu yang paling common paling paling tipikal di machine learning contohnya banyak yang tadi kita lihat itu image classification jadi klasifikasi gambar ke labelnya tulisan tangan ke angkanya yang ditulis contoh lain itu di sentiment detection itu untuk mendeteksi review misalnya review di Tokopedia apakah reviewnya itu positif atau negatif gitu ya berdasarkan cara tulisannya algoritma yang sering dipakai untuk proses machine learning untuk klasifikasi ini contohnya adalah regression decision trees support vector machine dan neural networks yang paling yang paling baru yang sekarang mungkin the go to algorithm buat machine learning untuk klasifikasi adalah neural networks nah apa aja sih kegunaannya machine learning kita sekarang sebenarnya kita udah sering banget memakai sistem machine learning ini yang udah terlatih contohnya adalah di computer vision itu untuk mendeteksi wajah orang mana yang wajah mana yang bentuk lain bagian tubuh lain jadi contohnya misalnya kita sekarang beli kamera ataupun kamera hp kan bisa langsung mendeteksi yang mana sih wajah orang jadi dia langsung ada kotak dimana wajah kita berada nah itu computer vision jadi gak cuman itu computer vision sekarang juga bisa membuat wajah orang jadi dua wajah ini sebenarnya bukan wajah orang asli jadi ini generated jadi machine learningnya machine learning algorithmnya sudah bisa membuat wajah orang yang kelihatan real kelihatan natural padahal ini bukan bukan wajah dari orang yang actually exist jadi gak ada orangnya ini bikinan-bikinan komputer tapi kalau kita lihat kan mirip banget sama orang asli tapi sebenarnya bukan dari wajah orang asli ini bikinan komputer kemudian yang kita juga mungkin udah sering pakai ini kan computer vision yang NLP system natural language processing system itu kayak sistem tanya-jawab yang kita pakai misalnya yang pakai iphone ada siri atau yang pakai macbook bisa kita tanya ke siri apa jawaban dari pertanyaan kita kemudian yang juga terkenal itu sistem komputer yang kemarin mengalahkan expert di game kayak di game Go atau yang lama itu di game catur sekarang udah jauh lebih advance sekarang udah bisa mengalahkan manusia di game yang namanya Go terus kemudian yang juga NLP system itu selain tadi siri misalnya itu translation yang kayak google translate misalnya where is translation bisa diterjemahkan ke bahasa spanyol tapi tentu saja kadang menghasilkan terjemahan yang lucu-lucu contohnya seperti ini menu masakan dalam bahasa cina dia penjual gak bisa menemukan di google jadi dia bilang I cannot find on google but it's delicious itu contoh-contoh kesuksesan machine learning tapi machine learning ini gak sempurna jadi kalau misalnya melakukan suatu hal itu gak 100% benar kadang masih jauh banget di bawah manusia contoh misalnya kita ngomong sama siri kadang siri ngasih jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita tanyakan misalnya ini hey what's up hi there katie terus orangnya bilang I'm not katie namaku bukan katie terus siri kadang bilang I'm not sure I understand aku gak ngerti apa maksudmu gitu terus orangnya marah you call me katie and my name is not katie terus sirinya jawab you are certainly entitled to that opinion katie jadi dia masih ngelaksa masih maksa masih maksa bilang kamu kedi jadi kadang dia gak ngerti pertanyaan kita kadang menjawab apalagi ini dalam bahasa inggris yang paling bagus paling banyak datanya coba kita tanya dalam bahasa indonesia waduh lebih lucu lagi siri itu sayangnya masih belum ada bahasa indonesia yang paling dekat itu bahasa melayu jadi dia ada bahasa melayu bisa dicobain lucu jawabannya beda kadang dari yang bahasa inggris bisa menjawab dengan benar tapi yang bahasa indonesia gak bisa menjawab dengan benar bahasa melayu gak bisa menjawab dengan benar terus contoh kekurangan lain yaitu bias jadi machine learning itu karena tergantung sama data yang kita pakai untuk melatih kalau datanya itu kurang bagus atau datanya itu kurang banyak mungkin kita contoh ini untuk computer vision untuk mendeteksi wajah orang seperti yang saya tunjukkan tadi dia mungkin cukup akurat untuk mendeteksi wajah cowok kulit putih tapi tapi kalau untuk yang kulit hitam apalagi cewek itu jauh lebih gak akurat karena data yang dipakai untuk melatih itu kebanyakan data orang kulit putih dan cowok jadi kalau datanya kurang kurang banyak untuk di beberapa label dia akan melabel yang kurang datanya itu dengan salahnya dilihat ini jauh sekali akurasinya keakuratannya untuk mendeteksi wajah cewek berwarna jadi gak kulit putih itu jauh sangat tidak akurat dan akibatnya kadang waktu dia melakukan suatu klasifikasi atau prediksi yang kurang akurat itu kalau dipakai untuk sesuatu yang kritikal jadi seperti self-driving car sudah beberapa kali terjadi kecelakaan itu karena mesin salah memprediksi jadi ini salah satu kecelakaannya adalah di Arizona beberapa tahun yang lalu dimana self-driving car ini menabrak pengendara sepeda pancal karena dia gak bisa mendeteksi itu sepeda pancal jadi dia tabrak aja jadi karena di training datanya kebetulan kurang jumlah gambar pedestrian yang cycling yang naik sepeda jadi bisa dibayangkan aja sesuatu kayak self-driving car mobil yang menyetir sendiri kalau datanya dilatih dengan data jalanan di Amerika yang hampir boleh dibilang itu gak ada sama sekali sepeda pancal apalagi beca apalagi sepeda motor sepeda motor dikit banget disini apalagi sepeda motor jenis yang di Indonesia yang ada itu sepeda motor yang besar besar motor gede kalau di Amerika ini dan itu pun jarang jadi sesuatu yang dilatih dengan data yang seperti itu kalau tiba-tiba di launch aja di Indonesia waduh itu bakalan sangat berbahaya jadi teknologi jadi dia gak akan bisa mendeteksi orang naik beca misalnya karena gak ada beca disini gak ada di datanya terus kadang dia juga salah memprediksi misalnya salah satu kecelakaan yang terjadi adalah self-driving car ini nabrak apa namanya mobil pemadam kebakaran jadi karena dia mendeteksi dari jauh mobil pemadam kebakaran di Amerika itu kan warnanya oranye jadi ini di highway di jalan tol ada mobil pemadam kebakaran lagi parkir karena ada sesuatu yang harus diiniin sama dia gitu kan kemudian mobil ini ngelihat dari jauh dia gak gak bisa memprediksi bahwa itu mobil pemadam kebakaran karena warnanya merah dan dia assume itu warna matahari yang sedang terbenam jadi dia slam aja ke apa namanya ke pemadam kebakaran itu dan fatal jadi orang yang gak nyetirnya yang meninggal gitu karena yang nyetir mesinnya jadi ini sering jangan kalau jadi ibaratnya kalau punya mobil kayak Tesla yang ada self-driving itu jangan dibiarin driving sendiri karena belum tentu akurat dan sangat berbahaya jadi jangan ditinggal untuk nonton atau baca koran gitu ya karena bisa prediksinya masih belum masih jauh dari manusia jadi kembali ke proses prediktif ini tadi prediction atau classification ini adalah seperti saya bilang tadi itu jenis machine learning algoritm yang paling popular untuk klasifikasi nah disini mungkin adik-adik yang belajar matematika mungkin tertarik ya karena sebenarnya hampir semua kalau boleh dibilang semua machine learning algoritm itu sebenarnya dasarnya statistik jadi semuanya itu sebenarnya matematika tapi dibungkus di programming language gitu jadi kita balikin ke tadi machine learning algoritm yang paling popular yaitu untuk klasifikasi ada dua jenis yang paling gede itu satu namanya generatif klasifier satu lagi diskriminatif klasifier generatif klasifier itu contohnya algoritmnya salah satu yang paling basic itu naif based algorithm sementara untuk diskriminatif itu yang paling basic itu logistic regression logistic regression ini sesuatu yang sangat penting di machine learning karena dia yang membawahin dasar dari neural network yang sekarang deep learning dan lain sebagainya jadi sebenarnya intinya komputasinya segala macam matematikanya itu simply logistic regression jadi sekarang kita bakalan lebih dig deeper into this jadi disini untuk generatif versus diskriminatif klasifier ini contohnya misalnya kita mau membedakan antara gambar kucing sama gambar anjing jadi ada data set yang sudah dilabel kucing dan anjing nama data set nya image net jadi isinya ada berapa ya sekitar berapa label ada seribuan label terus setiap label itu ada bermacam-macam gambar kucing dan bermacam-macam gambar anjing nah bedanya antara generatif klasifier dia akan berusaha membuat model yang untuk mendeskripsikan apa yang ada di gambar kucing jadi dia bakalan bilang oh kucing model ini bakalan bilang kucing itu punya kumis kucing itu punya mata terus punya telinga yang bentuknya seperti ini nah kemudian jika ada gambar yang dimasukkan ke algoritm ini dia akan memprediksi berapa dia akan menghitung probabilitasnya bahwa gambar ini adalah gambar kucing berdasarkan model yang sudah dia bikin itu sama juga dengan anjing jadi dia akan membuat model yang mendeskripsikan atau bisa menggambarkan anjing itu seperti apa nah kemudian kalau ada gambar baru yang masuk dia akan masukkan ke dua model ini dan kemudian dia akan bandingkan oh probabilitasnya yang untuk gambar ini adalah kucing sekitar 0,9 misalnya sementara probabilitasnya gambar ini adalah anjing berdasarkan model model anjing saya itu adalah 0,7 misalnya nah berdasarkan itu dia bilang oh berarti karena 0,9 lebih tinggi daripada 0,7 dia berarti gambar kucing misalnya gitu jadi dia akan run both models and pick the one that assign higher probability untuk gambar kita nah sementara bedanya itu generatif jadi dia akan membuat model yang bisa menggambarkan tiap label kita sementara diskriminatif dia just don't care about making a model dia bakalan just try to discriminate atau distinguish membedakan antara kucing sama anjing dari data pelatihan dia jadi kalau di data itu semua anjing punya tali leher dia bakalan bilang oh oke bedanya antara kucing dengan anjing anjing punya tali leher that's it I can classify this data with 100% accuracy so I'm gonna stop here jadi discriminative classifier just don't care about making a model that can describe something instead dia bakalan cuma try to build a model to discriminate atau membedakan antara satu label dengan label lainnya nah kalau misalnya tadi itu computer vision ya kalau di natural language processing yang ada hubungannya dengan bahasa text dan lain sebagainya contoh klasifikasi itu adalah yang seperti saya bilang tadi sentiment klasifikasi ya apa sentimen suatu review misalnya misalnya ini review tentang perusahaan satu orang bilang my experience so far has been fantastic dan di label positif terus kemudian satu orang lagi bilang produknya oke lah itu netral ya karena dia so-so gitu kan sementara orang yang bilang oh support timnya gak bagus karena saya ada komplain produk saya gak di refund nah apalah gitu kan nah itu dilabel sebagai negatif misalnya ini di training data kita karena di di training data kita harus selalu punya contoh dan contoh itu ada dua yaitu satu datanya sendiri dan satu labelnya jadi positif netral atau negatif kemudian mesin landing algoritminya dilatih sehingga sesudah dilatih waktu dimasukkan tulisan baru yang gak ada di trainingnya yang bilang oh kita cukup happy dengan servisnya itu dia akan bisa memproduksi bahwa tulisan ini adalah mempunyai sentimen positif berdasarkan training data tadi nah jadi kalau untuk contoh yang barusan saya bilang sentimen klasifikasi bedanya antara generatif dengan diskriminatif generatif klasifier itu akan berusaha basically apa tujuannya adalah mengklasifikasi suatu dokumen contohnya review tadi itu beberapa kelas jadi apakah itu positif negatif atau netral misalnya generatif klasifier akan berusaha menghitung probabilitas jadi dia akan berusaha menghitung probabilitas bahwa satu apakah prior probability dari suatu review itu positif atau negatif jadi misalnya kebanyakan di training data kita reviewnya positif tentang produk ini berarti priornya bakal lebih tinggi untuk positif nah kemudian yang kedua dia akan menghitung likelihood jadi berdasarkan kelasnya misalnya kelasnya positif apa likelihoodnya bahwa dokumennya bakalan mempunyai tulisan happy excited satisfied dan lain sebagainya dan kemudian dari dua ini dia akan mendapatkan hasil probabilities given the review the probability of it being positif nah jadi disini yang dilakukan oleh generatif classifier adalah dia berusaha untuk mengenerate mengenerate dokumennya jadi kalau saya menganggap dokumennya itu positif kira-kira isinya bakalan seperti ini sama kayak waktu kita lihat model yang berusaha menggambarkan kucing tadi kalau gambar itu gambar kucing maka kemungkinan dia akan mempunyai whisker apa humis dia akan mempunyai bentuk telinga yang seperti ini dan lain sebagainya jadi generatif classifier berusaha mengenerate berusaha memodel atau menggambarkan dokumen kita atau gambar kita sementara discriminatif classifier gak peduli sama itu gak perlu bikin model tentang apa namanya berdasarkan apakah itu kucing atau anjing apakah itu sentimen positif atau negatif gimana bentuk gambarnya atau gimana dokumennya isinya apa ini dia gak peduli sama prior sama likelihood dia langsung aja menghitung kalau dikasih dokumen ini dokumen D apa probabilitinya dia itu positif kalau dikasih review C apa probabilitinya review itu negatif misalnya jadi dia directly berusaha mendiskriminate atau membedakan antara yang positif sama negatif itu aja jadi dia langsung menghitung probabilitas jadi caranya gimana caranya kalau untuk sentimen classification dia akan mengasih berdasarkan kata-kata yang ada disitu dia akan mengasih berat yang berbeda jadi misalnya kata-katanya happy satisfied dia kasih nilai tinggi jadi berarti itu artinya positif sementara kata-kata sedih gak suka itu akan dia kasih berat yang negatif jadi dia negatif terhadap kelas yang positif jadi dia lebih likely to have low probability for positive class but high probability for negative class jadi dengan cara mengukur berat tiap feature atau tiap kata misalnya di dokumen dia akan memakai itu untuk mendiskriminate atau membedakan antara label positif sama label negatif jadi sebenarnya intinya statistik semuanya ini jadi ini tadi generatif seperti knife-based dia akan berusaha memodel likelihood probability that the the document is generated from a particular class sementara untuk yang diskriminatif dia gak peduli gak gak mau gak usah memodel ini langsung aja compute probability that given a document it is of certain class positif atau negatif jadi dia skip these steps gitu nah tapi semua machine learning itu komponennya untuk supervise machine learning classification ini semua komponennya sama satu kita butuh training data jadi kalau untuk sentimen tadi training datanya reviewnya dan labelnya positif atau negatif terus yang kedua yang dia butuhkan adalah gimana kita bisa mengambil fitur dari review tersebut jadi misalnya reviewnya itu satu paragraf berarti mungkin fiturnya itu kata-kata yang ada di paragraf tersebut atau jumlah kata-kata positif jumlah kata-kata negatif jumlah exclamation mark tanda seru kadang orang kalau pakai tanda seru itu berarti dia excited atau mungkin berapa yang kata-katanya caps lock semua huruf besar semua itu berarti marah biasanya jadi tiap dokumen bakalan diambil fitur dari situ kemudian selain itu salah satu komponennya adalah classification function jadi gimana kita bisa mengcompute ini probability that given a document it belongs to certain class jadi apakah probabilitanya satu review ini positif atau negatif itu kita harus come up with a function untuk measure that probability dan kemudian sudah kita dapatkan semua ini kemudian yang berikutnya adalah memikirkan gimana melatih machine learning kita sehingga waktu dapat dokumen dengan fitur-fitur ini dia bakalan memprediksi memberi probabilitas yang tinggi untuk label yang benar jadi misalnya reviewnya itu isinya oh saya happy banget nih sama produknya ini waduh produknya bagus banget apa-apa labelnya harusnya positif jadi gimana kita bisa melatih algoritma kita untuk bisa menghasilkan meng-assign atau memberikan probabilitas yang tinggi bahwa dokumen ini belong to positive class jadi itu objective function jadi objektifnya adalah kita berusaha meng-assign atau memberi probabilitas yang tinggi terhadap kelas yang benar jadi kalau datanya itu kelas positif berarti probabilitas yang kita kasih buat dia being in positive class has to be higher than probability yang kita assign ke dia being negative class kemudian basically sudah kita tahu objektif kita kita pakai algoritm untuk meng-optimisasi objektif function tersebut jadi dua ini itu bagian trainingnya nah sudah itu sesudah kita jadi komponennya kalau logistic regression sebenarnya yang perlu dilatih itu dua satu weight jadi berat yang kita assign yang kita kasih untuk tiap fitur dan bias jadi tiap berat itu diasosiasikan dengan salah satu input fitur dan itu menunjukkan berapa pentingnya fitur tersebut terhadap keputusan yang mau kita ambil jadi contohnya untuk sentiment classification kalau misalnya reviewnya ada the word awesome happy nice kita bakalan ngasih berat yang tinggi ke kata-kata tersebut karena itu berarti dia punya korelasi dengan label positif jadi untuk tiap fitur berat ini akan menunjukkan berapa pentingnya fitur tersebut jadi kalau awesome berarti super penting untuk kelas positif kalau abisimal jelek itu berarti beratnya negatif karena dia sangat tidak bagus untuk kelas positif atau mediocre yang tidak begitu bagus itu beratnya agak lebih kurang bagus dari lebih bagus dikit dari abisimal tapi tetap aja jelek tidak sebagus awesome jadi tiap tweet ini menunjukkan betapa pentingnya fitur atau disini kata-kata itu terhadap keputusan yang bakalan diambil oleh machine learning algoritm ini jadi balik untuk kembali ke contoh tadi jadi kita punya dokumen di dokumen itu kita punya fitur x1 x2 xn nah kita kasih berat di tiap fitur itu yang kita train kita latih algoritm kita untuk meng-assign berat untuk tiap fitur fitur itu kadang disebut w kadang disebut theta nah kemudian setelah itu kita bisa kombinasikan fitur dengan berat untuk menghasilkan probabilitas yang kemudian kita pakai untuk memprediksi apakah suatu dokumen itu positif atau negatif itu untuk binary classification kalau multinomial atau multi class itu lebih dari dua jadi binary itu cuma dua kelas positif negatif multinomial itu lebih dari dua jadi positif netral negatif atau highly positive low positive netral low negative highly negative bisa bermacam-macam labelnya nah sesudah kita melatih berat untuk tiap fitur kemudian kita bisa menggabungkan nah itu jadi untuk mendapatkan skor atau yang kita assign ke suatu dokumen kita tinggal untuk logistic regression kita tinggal mengalihkan berat dengan jumlah berapa kali sih kata-kata tersebut ada di review tersebut gitu semakin banyak dia muncul di review dan semakin berat beratnya semakin tinggi skornya ini jadi dot product aja tambah bias nah jadi kalau skornya ini tinggi kita bakal bilang oh dokumen ini berarti positif kalau skornya rendah berarti dokumen ini negatif jadi one itu positif zero itu negatif nah tapi masalahnya ini bukan probability kan ini kan kita cuman mengalihkan jumlah berapa kali kata itu muncul tambah dikalikan dengan berat jadi kalau kita gabungkan semuanya mungkin lebih dari satu jadi bukan probabilitas jadi kita pengen mengubah skor ini jadi probability sehingga kita bisa mengasih probability apakah suatu dokumen itu belong to kelas positif atau dokumen itu belong to kelas negatif nah salah satu cara untuk mengubah suatu skor yang di atas satu jadi antara 0 dan 1 itu adalah dengan memasukkannya ke function kayak sigmoid yaitu bentuknya kayak begini jadi skornya itu dimasukkan ke function ini jadi instead of just the score itu itu 1 dibagi 1 plus i to the power of negative skornya nah kalau kita lihat functionnya sebenarnya bentuknya seperti ini jadi dia mengubah skor ini yang bisa super negatif ke super positif ke antara 0 dengan 1 jadi semakin tinggi semakin kemungkinan itu 1 semakin rendah skornya semakin kemungkinan itu 0 nah jadi yang kita lakukan adalah idenya dari logistic regression sebenarnya simple kita cuma mengalihkan fitur dengan berat ditambah bias dan kemudian kita bakalan memasukkannya ke sigmoid sehingga kita mengubah skor yang bisa dari negatif sampai super positif ke antara 0 dengan 1 dan kita pakai itu jadi probability sebenarnya it's not really probability it's more like confidence score but it's between 0 and 1 dan itu dibakai untuk meng-assign probability jadi ini tanda kutip ke orang matematika itu bukan probability it's just a convenient way untuk mengubah sesuatu jadi antara 0 dan 1 nah untuk binary of course karena kita udah tahu probability y equals 1 kita bisa just compute probability of y equals 0 itu 1 minus that right so jadi kita bisa meng-compute untuk binary classification either this using this function or to compute probability of document belonging to positive class and use this function to compute probability of the document being in the negative class nah intinya basically kalau mau di liat tadi kurvanya sigmoid tadi basically kalau di atas 0.5 ya berarti positif kalau di di bawah 0.5 berarti negatif karena 1 dikurangi anything below 0.5 is bigger than 0.5 so jadi disini a simple decision boundary is 0.5 but we can of course change this threshold depending on berapa akurasinya tapi itu untuk selanjutnya jadi ini cuma sekilas aja tentang logistic regression jadi basically yang terjadi adalah tadi kita punya score kemudian kita masukkan ke sigmoid function ini jadi dia akan mengubah jadi probability antara 0 dengan 1 dan kita punya decision boundary so anything above this is considered positive class jadi ini decision boundary-nya 0.5 anything yang di atas ini jadi score dari 0 sampai whenever itu belonging to positive class kalau di bawah itu itu negative class jadi sama kayak basically saying kalau probability-nya di atas 0.5 jadi probability-nya di sini dia positif kalau probability-nya di bawah ini berarti dia negatif jadi ini sama dengan bilang oke as long as the score is above 0 then it's positive kalau skornya below 0 is negative nah contoh ini walkthrough-nya ya kalau kita actual example di sini ada movie review tentang film gitu ya dan kita pengen tahu apakah reviewnya itu positif atau negatif ini fitur yang kita pakai misalnya jadi kita cuma pakai sedikit fitur fitur aja cuma 6 fitur pertama itu cuma menghitung berapa jumlah kata-kata positif di situ di reviewnya x2 itu berapa jumlah kata-kata negatif di reviewnya x3 itu 1 atau 0 basically just 1 or 0 kalau misalnya di review itu ada kata-kata no itu dia dikasih 1 kalau nggak ada kata-kata no sama sekali itu berarti 0 terus ini x4 ini jumlah pronoun jadi kalau di bahasa Inggris kan I you itu pronoun first and second pronoun itu I dengan you as long as it has this pronoun kata-kata aku kayak begini kamu kayak begitu misalnya itu berapa aja jumlahnya dihitung nah kemudian apakah di review itu ada tanda seru yes or no 1 atau 0 dan kemudian mungkin kita mau pengen juga melihat panjang pendeknya review kalau mungkin semakin panjang berarti semakin excited semakin positif biasanya kalau orang nggak suka paling dia nulis aku benci banget sama produknya atau aku benci banget sama filmnya mungkin lebih pendek jadi itu juga dipakai di sini sebagai salah satu fitur tapi di login biar kalau misalnya reviewnya itu seratus kata versus seribu kata I mean not really that difference siapa juga mulai sebanyak itu jadi di login untuk membuat lebih efeknya nggak sebanyak itu antara seratus sama seribu misalnya kemudian ini contoh reviewnya misalnya ini orangnya ini bilang it's hokey tentang filmnya ini there are virtually no surprises and the writing is secondary so why was it so enjoyable for one thing the cast is great another nice touch is the music I was overcome with the urge to get off the couch and start dancing it sucked me in and it will do the same to you jadi basically reviewnya ini awalnya bilang oh nggak ada nggak ada yang mengejutkan sih filmnya gitu-gitu aja penulisnya juga nggak bagus nulis dialognya dan sebagainya tapi somehow I really enjoy it somehow it's really enjoyable gitu jadi disini ada kombinasi antara negatif dengan positif kan nah ini jadi pertanyaannya apakah review ini positif atau negatif nah sekarang kita coba dengan logistic regression jadi sekarang pertama kita hitung fitur fiturnya jadi fitur pertama itu jumlah kata-kata positif disini kata-kata positif itu enjoyable nice great jadi ada tiga kata positif terus kata negatif itu hokey second rate itu kan kata negatif dua misalnya terus if there is no in the document so apparently there is no here jadi ada sekali jadi whether it appears or not so one or zero so it appears one terus jumlah pronoun first and second pronouns kayak I me you segala macam ada tiga kemudian ada tanda serunya gak ada sama sekali disini jadi 0 terus kemudian jumlah kata-katanya ada 66 terus di log jadi 4,19 jadi ini fitur apa namanya nilai apa tiap-tiap fiturnya ada 3,2,1 ini nah kemudian kita akan mengalihkan dengan weights jadi misalnya kita udah nge-train nih machine learning kita dan dia dengan training data dan dia mendapatkan weight-weight tersebut jadi untuk berat-berat ini jadi untuk jumlah kata positif dia ngasih berat 2,5 jumlah kata negatif dia ngasih berat minus 5,0 jadi karena negative words kata-kata negatif itu diasosiasikan dengan label yang negatif jadi dia negatively correlated with the positive class makanya dia dikasih berat yang sangat negatif sementara no it's a little bit negative so beratnya juga a little bit negative first and second pronounce itu menunjukkan mungkin excitement i, 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 me, me gitu kan jadi it's a little bit positive terus tanda seru misalnya karena orang excited mungkin di training data kita yang banyak ngasih tanda seru biasanya positif jadi level weight-nya beratnya itu positif gitu ya terus kemudian word count semakin panjang slightly more likely to be positive berdasarkan training data jadi ini berat yang dipelajarin oleh machine learning kita nah kemudian kita akan menggunakan berat ini dan fitur value-nya untuk menghitung score jadi sekarang kan score tadi itu sebenarnya dot product antara weight dikalikan dengan fitur value jadi 2,5 dikali 3 plus minus 5 dikali 2 dan seterusnya ditambah biasnya 0.1 hasilnya segini scorenya 0.833 terus dimasukkan ke sigmoid kita mendapatkan probability antara 0 dan 1 jadi disini probability-nya 0,7 berarti probability dia belong untuk kelas negatif itu 1 dikurang segitu berarti 0.3 nah dari sini kita lihat oh berarti this document this review is more likely to be positive kemudian kita meng-assign review tersebut sebagai review yang positif meskipun ada kata-kata negatif tadi tapi lebih banyak kata-kata positifnya lebih banyak fitur positif jadi kesimpulannya basically kalau di logistic regression kita punya label misalnya ini binary jadi kita positif atau negatif dan tiap contoh itu punya fitur jadi contoh itu kayak review tadi itu tiap review punya punya fitur contohnya jumlah kata-kata positif jumlah kata-kata negatif panjang pendeknya review itu fiturnya kemudian machine learning algoritm kita bakalan belajar berat yang sesuai untuk tiap fitur dan kemudian sudah mempelajari ini dari training data kita bakalan bisa menghitung skor yang kemudian kita pakai untuk memprediksi apakah suatu review itu positif atau negatif jadi ada dua fase dimana fase pertama ini mempelajari berat yang sesuai dan biasnya ini pakai algoritm yang lain lagi tapi saya tidak akan go through it di kuliah ini bisa nanti kalau tertarik atau bisa melihat langsung apa itu stokasti gradient descent cross entropy loss jadi tadi saya kasih link tadi ya di depan jadi ada buku yang kalau tertarik sama NLP buku ya ini jadi buku ini tersedia online ya ini buku yang dulu saya pakai dari awal untuk belajar NLP itu pertama kali itu bukunya Dan Juravski ini itu edisi pertama sekarang udah edisi ketiga jadi dan available di internet jadi bisa langsung dibaca itu bukunya bagus banget dan sangat detail menjelaskan tiap algoritmnya untuk natural language processing misalnya review sentiment classification ini jadi kembali ke situ dua fase satu pertama adalah training dimana kita bekalan melatih machine learning kita untuk mempelajari berat yang sesuai untuk tiap fitur dan bias jadi W dan B terus kemudian waktu kita udah akhirnya belajar tentang berat tersebut kita bisa memakainya untuk menghitung skor yang kita pakai kemudian untuk memprediksi probability apa menghitung probability review to positif atau negatif nah balik ke komponennya tadi jadi kita udah melihat tiap training data itu ada textnya misalnya tadi ada textnya dan ada labelnya positif atau negatif kemudian tiap tiap contoh tadi review juga ada fiturnya dan kita juga udah ngomongin tentang gimana dia menghitung probability berdasarkan fitur dan weight kemudian gimana kita melatihnya nah itu yang pakai cross entropy dan stokasi gradient design yang bisa langsung dilihat ke bukunya dan jurafski tadi karena perhitungan waktu saya tidak saya tidak membahas disini nah tapi mungkin satu hal ya tadi yang kita lihat kan data itu review gitu kan terus tiap data harus diambil fiturnya nah fitur-fitur kayak jumlah kata positif jumlah kata negatif itu dulunya di tradisional machine learning algorithm itu harus kita sendiri yang kira-kira mikir fitur apa ya yang bagus nah tapi recently dengan deep learning kita tidak perlu lagi mikirin apa saja ya fitur yang bagus sekarang yang terjadi adalah kita masukin aja review itu dan biarin neural networknya yang mempelajari fitur yang cocok jadi tidak cuma dia mempelajari berat tapi dia juga mempelajari fiturnya sendiri jadi ada different ways kita mengambil fitur dari data tanpa harus kita duduk dan mendesain fitur ini fitur ini fitur ini nah itu kelebihannya neural networks jadi neural networks ini inspirasinya sebenarnya dari brain karena kalau di brain kan ada neurons terus tiap neurons berdasarkan input dia akan fire jadi dia akan nyala ke activated jadi each neuron bakalan nerima input dari pertama dari data itu sendiri kemudian dari previous layer dan so on so forth dan berdasarkan inputnya dia bakalan light up atau enggak light up dan finally dia bakalan memprediksi apakah itu cat atau dog gitu nah jadi itu bedanya dulu dengan traditional machine learning dengan deep learning ini adalah dulunya kita perlu sit down and then kita perlu mikir kira-kira fiturnya oke apa namanya panjang pendeknya review itu salah satu fitur ada enggak kata seru apa enggak gitu kan nah sekarang enggak perlu lagi karena kita tinggal masukin aja teks tersebut biarin apa namanya neuronnya itu light up atau enggak berdasarkan training data jadi kalau training data menunjukkan bahwa kata awesome itu penting dia bakalan light up jadi dia bakalan extract those important features for us kita enggak perlu figure out lagi mana yang penting mana yang enggak gitu nah kembali lagi ke gambaran besar tadi kita udah masuk ke dalam salah satu contoh machine learning algorithm ya kembali lagi ke big picture jadi machine learning itu sebenarnya yang sekarang mendrive semua yang berhubungan dengan artificial intelligence karena kayak tujuan kita tadi kita pengen memprediksi secara otomatis apakah satu review itu positif atau negatif jadi kita pengen bikin sistem yang bisa seperti manusia yang melihat review terus oh tau ini positif nih gitu atau negatif meskipun kadang agak-agak ambigu gitu ya jadi mesin yang bisa melakukan hal-hal seperti layaknya manusia nah natural language processing ini itu salah satu subfield atau sub didang AI dimana dia berhubungan dengan membikin komputer yang bisa memproses belajar dan mengerti bahasa manusia tujuannya at the end adalah untuk membuat komputer yang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan bahasa jadi menjawab pertanyaan kita berinteraksi dengan kita dengan bahasa kita basically mengerti permintaan kita dan lain sebagainya jadi kalau zaman dulu komputer itu mungkin belajar ngomongnya kalau kita bayangkan itu ngomongnya dalam bahasa komputer kayak gini binary ya 0 1 0 1 0 terus kemudian waktu jaman pemrograman basically itu kayak bahasa pemrograman ini sekarang yang kita pengenin adalah goal kita adalah gimana dia bisa merespon terhadap kita secara natural tanpa harus kita program jadi tanpa harus kita masukkan program seperti ini tapi belajar langsung dari data gimana kalau orang itu bilang hello dia harusnya jawab hello to you too jadi makanya machine learning sekarang yang paling dominan karena kita gak mau harus memasukkan program program ini apalagi untuk bahasa karena bahasa so many different ways of saying the same thing ya kan orang bisa bilang hello orang bisa bilang hi orang bisa bilang apa kabar ya kan kalau kita masukkan satu-satu if then gak bakalan gak bakalan bisa selesai itu sistemnya jadi makanya sekarang kita pakai machine learning dan terutamanya deep learning nah sebenarnya kalau kita pikir lagi gimana sih sebenarnya mesin itu mengerti bahasa manusia gak mungkin kita masuk kita suruh dia baca kamus karena kamus pun dalam bentuk bahasa manusia akhirnya yang dilakukan oleh awalnya dari orang linguistik mereka berusaha mikir gimana sih caranya mendefinisikan arti suatu kata kalau pakai kamus kamu sendiri untuk mengerti kamu kamu juga harus mengerti kata jadi is there an easier way to define meaning terus akhirnya si Ludwig ini tahun 1953 dia bilang yes yaudahlah lihat aja arti suatu kata gimana dia dipakai di suatu bahasa atau si Rupert akhirnya bilang juga you shall know a word by the company it keeps pernah gak adik-adik ngeliat apa misalnya baca novel ya di bahasa Inggris yang ada satu kata yang kita gak tahu artinya saya kadang masih sering tuh karena mungkin kata-katanya terlalu terlalu cim ya kalau orang Singapura bilang terlalu high English gitu kan atau uncommon jarang dipakai tapi kita bisa kira-kira mengira-ngira artinya karena berdasarkan penggunaannya karena berdasarkan kata-kata di kanan dan kirinya kita kira-kira oh artinya ini nah itu sebenarnya cara komputer mengerti bahasa jadi contoh nih apa arti kata ongcoy ya ongcoy itu kalau yang gak tahu itu bahasa bahasa apa ya ongcoy kantonis kalau gak salah nah kalau misalnya kita gak tahu arti ongcoy tapi kita dikasih tahu oh ongcoy itu enak kalau ditumis sama bawang putih dan dimakan sama nasi panas gitu kan dan ongcoy itu juga enak kalau dikasih kayak a bit salty yang bukan dimasak manis tapi dimasak yang asin gitu ya terus kita juga pernah ngeliat oh apa bayam itu juga bisa ditumis apa nanya dedaunan ini juga kalau ditumis dengan apa bawang putih enak gitu ya jadi kesimpulannya kita bisa lihat oh ongcoy ini karena dia muncul dipakai di kata tumis dengan bawang putih sama berarti kira-kira sama bayam atau koladrin atau yang lain-lain itu jadi kesimpulannya berdasarkan penggunaannya di kalimat ongcoy itu berarti bukan furnitur ya bukan alat perabotan tapi makanan dan terutama sesuatu yang mirip sayuran dan warnanya hijau gitu ya yang kayak bayam yang benar ongcoy itu basically kangkung nah jadi kadang kita makanya manusia itu superb banget kalau belajar bahasa baru kita gak perlu harus banyak training datanya kita bisa memakai inference di kepala kita ya untuk memprediksi arti suatu kata berdasarkan penggunaannya nah komputer akhirnya melakukan hal yang sama ya jadi untuk tiap kata dia tahu neighbornya apricot itu apa aja di kalimat jadi apricot itu dikelilingi sama kalimat kayak selai atau jam sugar mungkin dipakai untuk bikin pie seperti pineapple dan lain sebagainya sementara kata-kata kayak komputer tentu saja beda konteksnya kalau komputer gak mungkin di dekat-dekat gula atau selai atau pie gitu ya komputer lebih mungkin dekat kata kayak programming atau data atau digital sama kayak kata information jadi dari sini bisa kita lihat bahwa udah kelihatan dari penggunaannya aja apricot dan pineapple lebih mirip dibanding digital dan information yang lebih mirip with each other nah disini berdasarkan you know the meaning of a word by the company it keeps atau ibaratnya kamu tahu arti suatu kata dari kata-kata lain di sekelilingnya atau kalau mungkin dulu ibu kita bilang kamu tahu itu orang itu kayak gimana berdasarkan teman-temannya ya kan orang itu baik atau enggak berdasarkan teman-temannya nah sama juga kata-kata juga seperti itu akhirnya kita bisa memakai ide itu untuk mengklasifikasi kata-kata misalnya kata-kata yang negatif versus kata-kata yang positif itu biasanya lebih dekat-dekatan versus kata-kata yang enggak ada artinya kayak pronouns i, u, n r dan lain-lain jadi similar words have similar neighbors and therefore are similar in space in nearby space nah dari situ basically akhirnya kita bisa mengerti sistem komputer kita bisa mengerti banyak teks dari cara seperti ini nah kemudian sudah dia mengambil teks tersebut dan labelnya dia kemudian melatih sistemnya untuk kemudian membuat sistem terjemahan membuat sistem analisis sentimen dan lain-lain menjawab pertanyaan dan lain sebagainya nah NLP karena dia deal sama teks dan mengolah teks dan bahasa manusia akhirnya banyak dipakai di berbagai bidang ilmu jadi makanya sekarang machine learning masuk ke semua tempat yaitu karena memang bisa dipakai ya aplikasinya banyak contoh di bidang pendidikan itu bisa untuk mendeteksi plagiat di antara dua dokumen mirip atau enggak kan dari you know dari isi wordnya terus what words I used what other words I used dan lain sebagainya kemudian psikologi misalnya untuk mengukur stress atau anxiety berdasarkan postingan di sosial media di medical itu untuk ngambil informasi dari tulisan dokter bagaimana kita bisa mengextract ya dari tulisan dokter itu apa aja sih informasi tentang pasien gitu kan public health atau kesehatan masyarakat itu untuk mengukur resiko kegemukan misalnya dari instagram orang ini udah dilakukan di di kesehatan masyarakat di universitas saya jadi mereka ngeliat dari instagram yang dipost orang-orang dan mendeteksi apakah resiko diabetesnya no gitu jadi menghubungkan antara tes gula darah sama sama yang dia instagram ini ya terus di komunikasi seperti saya bilang tadi untuk mendeteksi frame di media di akuntansi untuk mengambil otomatis dari laporan keuangan kira-kira apa aja yang perlu di extract kemudian ekonomi bisa dipakai untuk memprediksi naik turunnya saham perusahaan berdasarkan berita tentang perusahaan tersebut kalau beritanya positif sahamnya naik beritanya negatif sahamnya turun mungkin jadi salah satu penelitian saya sekarang yang ada hubungannya dengan tadi itu sentimen dan ekonomi itu adalah ini construction of media-based economic sentiment index memakai machine learning jadi ini kolaborasi dengan IMF International Monetary Fund nah karena kita melihat memang coverage atau tulisan di media dan ekonomi suatu negara itu closely related contohnya di satu paper ini tiap kali GDP Rusia turun jadi kalau dia turun maka coverage di media tentang Amerika bakalan naik jadi sementara kalau ekonominya lagi naik coverage tentang Amerika di media Rusia bakalan turun jadi tergantung perlu distraction gak masyarakat ya kalau misalnya ekonomi lagi buruk oke tulis semua tentang Amerika yang gilek-gilek biar orang gak terlalu mikirin ekonomi nah ini kedengeran familiar kan gitu jadi dari situ jadi dari situ kita melatih sistem machine learning yang bisa melihat tulisan-tulisan di media tentang ekonomi China disini kita fokusnya ke China karena ya ini proyek sama untuk untuk melihat ekonomi suatu negara ya jadi kita pengen melihat apakah kita bisa membuat suatu indeks ekonomi berdasarkan sentimen yang ditulis di media tentang ekonomi negara tersebut jadi advantage-nya banyak kalau kita bikin indeks berdasarkan media itu bisa langsung in real time jadi current trends dan juga gak perlu survei yang kadang mahal kalau kita harus go to the ground survei orang interview orang itu lebih mahal jadi dengan gini dari media kan easily available everywhere online media dalam bahasa Cina dalam bahasa Inggris dalam bahasa mana aja dan jadi bisa lebih cepat dengan lower cost jadi training data kita adalah gak cuman artikel bahasa Inggris tentang Cina dari US tapi juga artikel bahasa Cina dari media Cina dan kita anotasinya dua satu apakah relevan terhadap ekonomi artikel di media tersebut yes or no dan yang kedua sentimennya positif negatif atau netral nah jadi dari sini ini training data kita contohnya kita ada headline-nya misalnya Philippines Defense Chief wants formal protest against China it's irrelevant karena gak relevan terhadap ekonomi sementara Chinese export since surging 23% di 2000 ini relevan terhadap ekonomi dan tonenya positif karena dibilang eksportnya naik gitu kan sementara ini communist China are just middle class to employ more servants itu relevan terhadap ekonomi tapi netral gak positif gak negatif sementara Mexico says negotiation with China will be slow jadi ini into into WTO so it's relevant terhadap ekonomi but negatif dari situ kita melatih sistem machine learning untuk memprediksi given a particular headline apakah dia relevan or not dan kalau relevan apakah dia positif netral atau negatif dan dari situ kita agregate untuk menghasilkan indeks perekonomian China berdasarkan media sentiment nah sekarang how to do machine learning sebenarnya machine learning itu gak cuman running the algorithm training the algorithm tapi sebenarnya yang paling penting adalah mengkoleksi data itu yang paling pertama yang harus dilakukan kadang ini hal yang paling susah untuk mengkoleksi data dan bisa berbulan-bulan karena sesudah mengkoleksi terus kemudian harus di anotasi nah ini anotasi bagian anotasi itu meng-assign label ke contoh nah itu bisa take a long time karena kita harus melatih anotator ya kita melatih orang buat melabel karena ini manusia melakukan terus abis kita dapat training data ini yang sudah dilabel kemudian kita finally pakai itu untuk melatih machine learning algoritm kita jadi untuk proyek yang China media sentiment media sentiment based economic index tadi itu untuk mengkoleksi data kemudian menganotasi itu butuh enam bulan ya kalau gak salah kita karena selain apa koleksinya sebenarnya gak lama nge-crawl apa namanya media media sites ini gak lama yang lama itu menganotasi karena mahasiswa yang menganotasi itu harus kita latih jadi dia konsisten kalau headline-nya itu positif orang satu lagi juga bakal berpikir itu positif orang satu lagi bakal berpikir jadi ada inter-anotator agreement itu yang wah itu harus dilatih lagi dilatih lagi dilatih lagi sampai konsisten karena kita mau make sure data yang kita masukkan untuk melatih algoritm kita itu bagus karena tadi berbagai masalah kalau datanya kurang akurat datanya gak balance dan lain sebagainya bisa bermasalah diprediksi nah ya seperti saya bilang tadi data itu sebenarnya yang paling penting ini ada satu website mengenai economy tracker di Amerika ini sebenarnya dia gak melakukan any type of learning yang dilakukan sebenarnya data collection dan visualization jadi itu juga termasuk data 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 science data science itu gak harus machine learning tapi bisa data visualization juga dan kadang bagian ini yang paling paling susah paling take a long time to do gitu so jadi apa what's next gitu kan buat adik-adik satu yang lagi belajar matematika sekarang sudah saya tunjukkan tadi hopefully saya berhasil meyakinkan adik-adik bahwa matematika super important terutama di machine learning padahal machine learning itu di ilmu komputer tapi it's all about matematik sekarang ya jadi karena adik-adik udah belajar matematika wah lebih gampang gitu untuk masuk ke bidang ini gitu yang perlu dilakukan mungkin belajar programnya karena kan untuk matematika itu dasarnya kemudian untuk memasukkannya ke komputer kan tetap butuh bahasa pemrograman itu jadi sekarang udah banyak banget site yang bisa dipakai untuk belajar programming yang bagus banget kayak Udemy Code Academy dan kemudian sudah belajar misalnya Python jadi sekarang programming language untuk machine learning itu mostly Python jadi nggak usah belajar Java lagi kecuali mau masuk ilmu komputer yang untuk bikin website segala macam masih perlu ya mungkin juga nggak sebenarnya bisa pakai Python juga tapi kalau spesifikasi khusus untuk machine learning paling bagus itu belajar Python kemudian sudah belajar Python kemudian bisa langsung memakai framework-framework yang kita pakai untuk melakukan machine learning atau deep learning jadi site learn ini yang apa namanya jadi kita nggak perlu mengimplementasi dari scratch logistic regression dan lain sebagainya karena kita tinggal manggil logistic regression gitu di dalamnya library-library ini udah diimplement sama mereka jadi kita cuma perlu punya datanya manggil fungsinnya terus udah run biarin dia learn the ways and the biases untuk logistic regression kemudian spacey ini untuk proses teks karena teks itu kadang noisy yang banyak terutama teks dari internet itu kadang banyak emojis dan lain sebagainya jadi harus di-pre-proses dulu spacey itu yang bagus buat di-pre-proses terus kalau suka deep learning kalau tertarik untuk belajar deep learning kemudian bisa memakai PyTorch semua kebanyakan sekarang machine learning algoritm itu di-write di PyTorch jadi gak perlu lagi misalnya implement neural network dari scratch itu tinggal panggil aja function di PyTorch kemudian untuk NLP specifically yang dan apa ya deep learning algoritm lain itu hugging face ini sangat gampang banget buat dipakai gitu jadi gak perlu lagi ya itu seperti saya bilang implement dari scratch gitu ya gak perlu mulai dari dasar kemudian seperti saya bilang tadi kalau tertarik untuk do research ya jangan ragu-ragu lihat Neruda Ilmu Komputer ini dan bisa memasukkan aplikasi di sana gitu jadi itu aja dari saya panjang juga terima kasih Bu Indah kalau ada pertanyaan Mbak dari itu paket lengkap ya mulai dari apa introduction kemudian sampai apa namanya teori bahkan sudah disinggung terkait dengan logistic regression ya dan sebagainya sampai contoh sampai yang terkait dengan leksikograf ya Buderi sebenarnya kalau leksikograf itu ada juga kaitannya dengan aljabar ilmu ilmu yang apa ya itu apa namanya bahasa formal jadi kalau di matematika itu ada yang namanya bahasa formal itu dia mempelajari terkait dengan leksikograf ya mungkin ini Buderi tertarik karena apa tadi ada arah ke sana iya ya makanya matematika itu penting banget Bu Indah terutama sekarang di jaman di jaman machine learning ini jadi moga-moga itu memberi inspirasi adik-adik S1 di matematika ini ya karena emang matematika itu paling apa ilmu yang paling berguna sekarang tapi mungkin ini ya Mbak Dery kami dari matematika sendiri itu kadang-kadang tidak sebegitu paham jadi kami tahu secara teori sampai secara detail gitu mendalam tapi begitu dibawa keluar oh baru tahu kalau ini dipakai ini baru tahu kalau ini dipakai ini jadi ini salah satu upaya untuk membuka ya membuka wawasan bahwa pun yang teoritis sekali semacam aljabar yang membahas leksikografi ternyata diperlukan di machine learning dan sebagainya ya sangat menarik Mbak Dery ini terima kasih banyak ini nggak tahu ini mungkin materi kuliah satu semester ya dipadatkan jadi satu jam setengah mungkin ada pertanyaan ya saya apa saya persilahkan dulu dari audiens barangkali tadi ada apa namanya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Dery apa namanya ada ganjalan atau ada rasa penasaran gitu ya silahkan dari audiens bisa resen atau yang ini boleh ditulis di ini ya di chat ini ada beberapa dosen juga Bu nah ini di chat ada yang bertanya dari Reski Dwi proyek-proyek apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan machine learning khususnya untuk pemula ditambahkan di portfolio jadi ini mungkin terkait dengan karena baru Bu Dery jadi belum sampai yang mendalam sampai apa namanya penelitian atau research jadi mereka bertanya yang dasar yang bisa dianggapkan ya jadi mungkin yang paling dasar itu yang sentimen klasifikasi tadi itu itu sangat B apa ya paling basic di machine learning untuk teks jadi karena sangat banyak penggunaannya jadi untuk mendeteksi sentimen dari review itu kan banyak yang bisa memakai salah satu contohnya bisa orang yang jualan di instagram kan tiap kali dia naruh gambar terus ada orang komen oh bagus banget ini nya mau dong gitu apa-apa gitu kan jadi dari review itu bisa dilihat positif atau negatif dari berdasarkan sentimen tadi itu dan bisa jadinya dipakai untuk membuat contohnya aplikasi kayak kira-kira produk mana sih yang disukain orang produk mana sih yang kurang disukain orang jadi untuk apa namanya usaha-usaha kecil dan menengah yang memakai instagram atau platform lain untuk jualan facebook dan lain sebagainya itu bisa bisa mendapatkan insight gitu dari kayak begini jadi sentimen classification sebenarnya itu yang paling dasar biasanya pemula bisa mulai dari situ dan kegunaannya banyak kalau untuk yang computer vision yang gambar yang paling proyek yang paling basic biasanya untuk apa namanya klasifikasi gambar jadi kayak kucing versus anjing tadi tuh itu banyak kalau di google aja ya saya suka pakai pakai website ini machine learning mastery ini ini bisa saya taruh di chat saya suka karena dia ada tutorial-tutorial tutorialnya gitu ya your first neural network your first complete project jadi dia walkthrough kita walkthrough tentang apa mulai dari ngambil dataset-nya yang udah available online gitu ya terus kemudian install python-nya dan lain sebagainya gitu sampai keluar apa nanya hasilnya gitu kayak contoh contoh yang ini my first neural network yang dia pakai dia melakukan apa ya memprediksi diabetes tes di dataset ini saya share screen jadi kalau ke machine learning mastery itu ya ini website-nya machine learning mastery ini contoh ya tutorial yang paling top itu contohnya your first neural network ini dia pakai data yang available online jadi datanya jadi dikasih step-by-step-nya ini jadi datanya onset of diabetes jadi standar dataset yang describe patient record whether they had diabetes whether they are going to have diabetes within 5 years jadi ini salah satu contoh data bentuknya kayak begini ini tiap-tiap fiturnya ya tadi kemudian fiturnya adalah jumlah berapa kali dia pernah hamil glukose concentration-nya blood pressure-nya insulin-nya BMI-nya umurnya terus kemudian dia memprediksi output-nya adalah apakah dia bakalan kena diabetes in 5 years atau enggak jadi ini dia walkthrough satu demi satu paket neural networking jadi the first deep learning project dia juga banyak yang lainnya enggak cuman deep learning tapi yang machine learning lain juga ada jadi ini saya suka saya suka sih sama machine learning master ini kalau mau belajar pertama implementasi machine learning gitu ya selain itu kalau kurang tutorialnya banyak juga di apa namanya di tours data science di medium tutorial-tutorial tersebut gitu itu tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Dery Reski sampai diberikan apa namanya website-nya jadi mungkin bisa dimulai di eksplore website yang diberikan Bu Dery sehingga mulai bisa memulai projek-projek terkait dengan machine learning dia jadi ngasih tahu gimana menginstall gimana mulai projek awal jadi ini kalau di klik dia ngasih tahu download dan install Python-nya gimana cara ngambil dataset gimana create machine learning model dan lain sebagainya jadi dia juga bilang Python can be intimidating when getting started ya tapi don't worry actually semakin sering memakai Python semakin lama oh gampang gitu lebih gampang daripada belajar matematika ya itu berbeda sudut pandang kalau itu nah ini ada satu lagi yang raise hand Adli silakan Adli baik terima kasih terima kasih kenapa saya dari mungkin pertanyaan ada dua boleh mungkin pertama secara umum dulu kalau dari pengalaman saya kesulitan utama dalam belajar kursi learning jenisnya adalah masalah hardware jadi di cara melatih model datanya pasti ratus ribuan juta atau lebih besar sehingga waktu komputasi bisa makan berjam-jam atau berkari-kari dari yang saya list dan saya riset yang saya cari-kari solusinya itu cuma dua cari hardware yang lebih kuat dan kontropensinya lebih mahal bahkan bisa sampai puluh jutaan atau pakai internet dan kalau saya pribadi seperti mahasiswa belum bisa memenuhi belum bisa mengambil salah satu dari dua solusi tersebut karena pertama kalau hardware kembali ke keuangan sementara kalau bicara internet jangkauan di Indonesia juga masih kurang berdasarkan peralaman Bering apakah ada solusi lain sekiranya Atau memang pilihan kita hanya terbatas pada dua itu kemudian untuk pertanyaan kedua fokus ke NRB bicara bahasa kita tidak bisa pisahkan dengan konteks dengan preferensi pribadi dengan emosi jadi berpatokan dengan penelitian sebelumnya tentang tentang teks kita tadi bagaimana caranya itu bisa melatih anotator yang bisa memberikan label senetral mungkin karena saya tidak percaya anotator manusia bisa memberikan label yang benar-benar netral apalagi mengingat apalagi situasi sekarang dengan kondisi politik yang masih rawan ini adalah pertanyaan saya terima kasih jadi pertanyaannya bagus banget itu juga memang masalah banget hardware itu karena seperti dibilang tadi kita kadang melatih datanya bisa ratusan ribu sampai jutaan jadi memang butuh apalagi kalau pakai neural network itu memang butuh GPU jadi tidak cuma CPU tapi graphical processing unit GPU bahkan sampai TPU juga kalau kerja di Google dan memang ini mungkin bisa jadi apa namanya masukan buat fakultas juga kalau bisa beli server untuk dipakai untuk mahasiswa itu karena contohnya untuk saya di sini di universitas saya itu ada dedicated server yang dipakai untuk meran eksperimen eksperimen kita jadi kita ada sekitar 200an GPU gitu ya di universitas yang di share jadi mahasiswa bisa submit job dan dia bisa run karena memang tanpa processing power itu susah susah banget untuk meran algoritm seperti dibilang sama Adli ini jadi kalau bisa difasilitasi itu bagus banget untuk kedepannya tidak cuma buat mahasiswa juga buat dosen melakukan riset dan lain sebagainya karena kalau beli sendiri mahal sekali mungkin sekitar beli 8 beli 10 10 GPU aja 10 GPU untuk satu server beli 10 GPU itu sekitar 40.000 USD jadi berapa itu sekitar hampir setengah miliar jadi kalau mahasiswa sendiri beli itu berat gitu ya jadi kalau bisa dari dari apa namanya ya gak perlu harus 10 gitu mungkin mulai dari beberapa GPU untuk di-share itu bakalan sangat membantu itu satu pilihan lain pakai internet juga di-collab ya Google collab yang bisa run GPU disana tapi terbatas jadi gak cuman seperti bilang Adli tadi memang juga ada keterbatasan waktu karena koneksi keterbatasan koneksi tapi juga ada keterbatasan waktu kalau di Google collab itu cuma bisa 8 jam jadi di atas itu bakalan dimatiin sama Google jadi menderita banget kalau gak punya mesin untuk melatih saya gak bisa ngebayangin gitu saya sangat terbantu banget sama yang server yang ada di sekolah ini kemudian yang kedua yang pertanyaan kedua jadi gak ada solusinya memang hardware itu harus di-provide harus tersedia gak ada gak ada going around that gitu ya jadi yang kedua apa ya tadi saya oh pertanyaannya oh untuk bagaimana melatih annotator ya itu memang susah banget makanya contoh yang saya sedang lakukan sekarang adalah melatih annotator untuk melabel misinformasi atau hoax atau fake news nah itu susah banget antara satu annotator sama annotator lain belum tentu setuju bahwa suatu tweet satu tweet itu satu tweetan itu ada misinformasinya atau enggak karena satu mungkin udah pernah dengar tentang misinformasi tersebut satu belum pernah dengar jadi mereka punya background yang berbeda gitu kan nah jadinya waktu kita melatih kita memang harus melatih lebih dari satu annotator satu itu kalau bisa makin banyak makin bagus dan kemudian yang kita lakukan adalah kita menyuruh mereka meng-anotasi dokumen yang sama tapi separately jadi mereka gak boleh ngomong sama each other mereka harus meng-anotasi 100 dokumen misalnya 100 tweetan terus kita measure agreementnya jadi inter-annotator agreementnya bisa pakai kapa values dan lain sebagainya ada beberapa measure of agreement nah selama agreementnya itu di bawah certain value kita gak biarin mereka untuk anotasi lebih banyak lagi kita go through each example one by one terus yang mereka gak setuju kita tanya kenapa jadi itu dipakai untuk merefine rule kita jadi salah satu rule yang kita come up with kalau misalnya tweetannya itu ada url-nya jangan di-klik karena mesin gak bakalan ngikut url tersebut mesin cuma ngeliat teks yang ada di tweetan gitu jadi jangan di-klik karena kalau klik kamu bakalan dapat informasi lain yang di luar tweetan tersebut terus yang kedua kalau misalnya kamu gak yakin sentimennya apa positif atau negatif karena ada isinya macam-macam pilih yang paling dominan jadi ada rule-rulenya akhirnya kita gara-gara kita refine-refine lagi itu kita come up with rule terus yang ketiga kalau misalnya ada kiasan jangan diambil just think of tweetannya itu as literal as possible gitu jadi basically itu kayak melantih orang untuk menjadi mesin berpikir seperti mesin karena kalau enggak ya karena ekspektasi kita itu mesin bisa A, B, C, D itu kenyataannya it's super literal jadi itu harus berkali-kali di iterasinya sampai agreement rate-nya jadi sudah kita go through tadi kita kasih mereka lagi another 100 terus kita lihat lagi naik enggak inter-annotator agreement-nya biasanya sesudah tiap training dia naik after a while itu bakal acceptable enough untuk kemudian kita pakai untuk mentrain algoritm makanya saya bilang bisa sampai 6 bulan cuma buat bikin data jadi data itu emang paling penting ini ya core sebelum gue yang lain-lain datanya harus ini dulu datanya harus ya datanya harus benar-benar kualitasnya bagus karena mesin kita bakalan tergantung dari data tersebut begitu begitu ya Adli ini masih ada beberapa lagi Bu Dari dari Muhammad Hanif Zulfikar apakah mesin learning saat ini juga digunakan untuk mengembangkan cyber security jika digunakan untuk mengembangkan cyber security apa ada contoh yang telah digunakan saat ini ya dengan cyber security ya jadi ya sekarang si machine learning sudah dipakai di mana-mana ya jadi termasuk di cyber security juga salah satu contohnya adalah untuk mendeteksi apakah suatu suatu program atau suatu attack itu malicious atau enggak itu kan contoh nih kalau saya sekarang masukin apa namanya ke Google Translate ya saya sering nyobain Google Translate jadi saya cepat banget copy dari satu teks di dokumen saya masukin Google Translate langsung klik Translate terus yang berikutnya klik Translate sesudah beberapa kali akhirnya saya disuruh masukin are you human itu yang captcha itu kan karena dikira saya adalah ancaman lagi DOS denial of service nah itu berarti algoritmnya Google untuk mendeteksi ancaman atau enggak masih kurang bagus ya karena saya tentunya bukan ancaman ini orang copy paste cuman terlalu cepat gitu kan tapi kalau mesin yang melakukan mungkin kalau itu misalnya apa namanya ancaman yang dibikin oleh mesin gitu kan dia mungkin memiliki pola yang berbeda jadi gimana belajar dari pola tersebut gitu itu salah satu contoh untuk cyber security contoh lain itu kayak apa namanya anomaly detection ya untuk mendeteksi apakah ada pembelian yang 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 aneh dari kartu kredit kita ya segala macam itu tidak bisa dilihat dari polanya gitu kan misalnya saya biasanya beli dari Boston tiba-tiba IP addressnya bilang beli dari Cina gitu misalnya atau barang yang dibeli beda gitu kan dari barang-barang yang saya biasa beli sebelumnya jadi bisa dipakai untuk emang di berbagai bidang sih machine learning itu ini ini masih nambah lagi pertanyaannya it's okay ini ada dari Istiani Istiani ini bertanya dari macam-macam machine learning seperti regresi decision tree SVM yang lebih memberikan keakuran kerja dalam prediksi sehingga cocok untuk digunakan dalam penelitian apa saja kelebihannya dan keterbatasannya ya mungkin dia mikir mau skripsinya apa gitu biasanya itu pilihan algoritma itu tergantung sama problemnya jadi beberapa dan data yang tersedia jadi salah satu contoh itu kadang untuk kalau datanya sedikit kita nggak perlu pakai neural networks karena neural networks itu butuh banyak data untuk melatih jadi kalau datanya sedikit mungkin malah nggak akurat jadi mungkin logistic regression itu lebih akurat gitu tapi kalau datanya banyak mungkin untuk beberapa masalah neural network yang lebih akurat jadi yang biasanya saya lakukan adalah saya coba dulu yang baseline algoritm kayak naif base atau logistic regression kemudian saya coba yang paling akurat yang paling terkini misalnya neural network terus dibandingkan gitu hasilnya kadang surprising yang simple malah yang paling bagus gitu itu jadi harus dicoba jangan cuma pilih satu algoritma aja karena ini case by case tergantung data dan juga tergantung problemnya jadi jawabannya tergantung sekarang algoritma yang paling booming dalam dunia machine learning itu tentu saja neural network karena ya itu performance-nya keakuratannya itu bisa sangat amat akurat bahkan lebih akurat daripada orang untuk data set tersebut enggak jadi akurat untuk satu data set tidak berarti dia akurat untuk semua data set jadi misalnya saya ngelatihnya dan ngetesnya di apa sentimen tentang film dari Rotten Tomato kemudian saya bagus banget di Rotten Tomato belum tentu bakalan bagus di IMDB gitu jadinya tergantung ya itu harus kalau kita ngomong tentang machine learning itu harus humble harus lebih lebih ekspektasinya itu jangan terlalu tinggi karena kadang kita bilang oh udah di atas human performance udah di atas kemampuan manusia ternyata waktu di tes di data yang agak beda aja dia bisa ngedrop banget gitu keakuratannya tapi emang yang paling sekarang paling terkini itu neural network jadi kalau mau untuk nambahin ke portfolio ya terutama nah itu harus harus nyoba pakai neural network ini yang dibawahnya lagi ini mungkin langsung terkait data ya Buderi ini kalau data setnya besar terus banyak noise-nya misal tadi yang diberikan jatuh di twitter ya bahasanya tidak baku campuran kata-kata slang nah ini proses tertentu atau langsung di handle ya oleh deep learning ya itu pertanyaan yang bagus nih ya itu salah satu challenges atau apa namanya ya kesusahan yang ditemuin di machine learning itu emang selain mengkoleksi data dan mena anotasi itu membersihkan data nah kadang cara kita memilih mana yang mana yang kata-kata mana yang enggak kadang kita milih oke mungkin kita pakai aja kata-kata yang baku kita kita drop aja semua kata-kata yang enggak baku itu bisa sangat berpengaruh ke performa algoritma kita jadi kalau di research kita biasanya nyoba different cara-cara yang berbeda untuk preproses data jadi bisa pertama kita drop semua yang enggak di kamus besar bahasa Indonesia terus bisa jadi kita pakai semuanya pakai emoji-nya pun pakai semua bahasa yang ada di training data kita kita pakai semua kemudian bahkan emoji bisa mungkin di satu hal kita drop di satu lagi kita terjemahkan ketulisan jadi smiley face kita ganti jadi tersenyum misalnya bahasa Indonesia atau api itu fire jadi api atau hangat atau apa gitu kan jadi harus dicoba berbagai jenis cara untuk mempre-proses data karena itu tergantung aplikasi juga kalau misalnya aplikasinya untuk melihat apa namanya ya produk mungkin kata-kata nggak baku emoji dan segala macam itu penting untuk mendeteksi review terhadap produk tapi kalau misalnya itu ada hubungannya dengan membicarakan makroekonomi atau segala macam atau hubungan internasional gitu kan mungkin ngedrop bahasa yang nggak baku nggak apa-apa gitu jadi tergantung aplikasinya sekali lagi ya jadi ya tapi itu emang kritikal jadi selain koleksi data membersihkan data itu sangat kritikal gitu dan apakah bisa langsung diproses oleh di-planning ya biasanya seperti saya bilang tadi sekarang kita bisa memasukkan aja sentence yang sudah kita tulis kalimat yang atau paragraf yang sudah kita clean tadi clean in apa kita bersihkan dengan berbagai cara tadi berbagai metode kita bisa langsung masukkan ke neural network kita terus dia bakalan mengubah tiap kata tiap kalimat jadi faktor seperti yang kita lihat tadi yang apricot jam apricot pineapple yang tadi satu kata adalah satu faktor karena itu neural network bakalan mengubah kalimat jadi faktor dan kemudian dipakai untuk fitur buat memprediksi gitu jadi kita gak perlu konteksnya juga ya dia bakal ngambil konteksnya juga makanya kadang emoji dan bahasa gak baku itu bisa dipakai untuk signal untuk untuk membuat prediksi yang lebih akurat karena juga sekarang kan ini ya buderi anak muda zaman now gitu bilangnya sekali menggunakan kata-kata atau kalimat yang gak baku malah yang memang benar-benar menggambarkan apa yang ada di pikiran mereka jadi gak seperti dulu ya baku dan seperti nah ini ada satu lagi ini apakah ada layanan otomatis untuk membandingkan semua algoritma machine learning untuk menghasilkan akurasi terbaik dari ada tapi kebanyakan masih bayar bebayar jadi contohnya google google service ada ya namanya jadi ada saya temuin dulu machine learning kit ya namanya apa itu untuk mobile ada yang satu lagi data science dan machine learning apa ya kemarin itu saya pernah melihat sebelumnya jadi cloud.google.com ya contohnya ini ini untuk tapi masih berbayar biasanya ada free sampai berapa berapa bebas berbayar sampai berapa berapa kali pemakaian gitu tapi sudah itu harus bayar gitu jadi bisa AI dan machine learning nya ini ya ada machine learning platformnya saya nggak pernah pakai karena karena ya itu bikin sendiri jadi tapi ini bisa dipakai sebenarnya murid saya pernah melihat waktu itu mana ya yang dia tunjukkan saya kurang saya udah lupa atau auto ml ya ya ini auto ml mungkin di tadi tuh jadi kalau kita balik ke google apa cloud cloud.google.com itu di bawah jadi mereka saya bilang bisa bisa mulai gratis ya ini AI machine learning ini vertex AI ya jadi kayaknya harus apa namanya harus nyobain saya udah lupa yang mana tadi kok mana yang saya klik tadi oke data science dan machine learning ya lupa 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 deh bu saya tapi ada nih harus dilihat yang mana produknya yang cocok ya saya lupa yang mana pokoknya ada kok google service yang saya pernah pakai yang vision ini vision API ini jadi dia bisa kita bisa run beberapa algoritma untuk mendeteksi objek yang ada di gambar detect objek automatically dan lain-lain jadi bisa kita cobain API-nya dan lain-lain gitu google colab google colab itu untuk meran program kita ya jadi kalau yang ditanyakan tadi itu sama siapa tadi sama abdinenggara itu dia pengen membandingkan beberapa model secara otomatis ya bukan mengkoding sendirian kalau mengkoding sendiri bisa bisa pakai colab jadi kalau udah punya apa nanya ini contoh homework apa nanya homework kelas NLP saya jadi ini di google colab mahasiswa bisa apa namanya masukin bukan punya saya punya menurut saya ya jadi bisa ngerun beberapa jadi kalau kita apa namanya kita bisa install library terus kemudian kita klik run terus import kalau kita punya python code nya kita bisa tinggal run di di google colab tapi seperti saya bilang tadi bisa pakai gpu cuman sayangnya ini cuman 8 jam jadi kalau trainingnya lebih dari 8 jam bakalan di stop sama google kalau yang service yang saya pernah lihat itu service berbayar itu itu gak ada batasnya selama selama membayar dia bakalan run trainingnya buat kita gitu kayak ini efficient API ini kita bahkan gak perlu coding jadi kita masukin aja datanya terus dia bakalan train algorithmnya buat kita terus dan lain-lain gitu kita coba bikin sesuatu yang seperti itu jadi di website kita namanya open framing ini untuk mendeteksi framing di media jadi disini kita emang pakai apa nanya ada demonya tapi ya ini kita kasih step by step jadi step satu topik modeling jadi orang bisa masukin file mereka terus pilih bahasanya kasih nama terus kita waktu dia submit kita run di server kita gitu jadi ini semacam kayak gini waktu itu yang saya lihat google service itu jadi orang bisa tinggal masukin file yang isinya contoh dengan label terus kasih email addressnya kasih namanya submit di trainingnya di servernya google kalau ini kita train di server kita jadi orang bisa ngelatih model untuk klasifikasi kemudian sesudah modelnya terlatih mereka bisa masuk ke step berikutnya masukin file yang isinya contoh untuk diprediksi labelnya dengan model tadi jadi tinggal masukin model yang sudah di train sama kita tadi ID-nya apa kemudian masukin file yang mau dilabelin terus email submit nanti kalau sudah selesai predictionnya dikirim apa namanya predictionnya ke email kita jadi semacam kayak gini kayak service jadi yang saya bilang di google tadi ada juga cuman saya lupa exact url jadi mungkin itu nanti bisa di explore ya cloud google nya ya mungkin free berapa hari atau free berapa ini tapi kan lumayan bisa trial dia masih gratis sampai kayaknya kita dikasih 300 dolar gitu untuk untuk melatih beberapa model gitu jadi selama 300 dolar itu belum habis masih bisa ya ya lumayan itu kalau mungkin untuk ngerjakan skripsi cukup mungkin ya buderi hubungan antara itu malah kadang orang itu sampai saking desperate nya yang saya tahu tuh mereka bikin beberapa account beberapa gmail jadi bisa dapat kredit di tiap account cuma kan 300 dolar jadi kalau 5 account itu bisa 1500 tapi ya itu kalau emang hardware itu memang paling masalah ya ini mungkin nanti bisa saya sampaikan ke Pak Degan juga Buderi ini kan ada dasarnya tapi kalau ada sepertinya mahasiswa ya kalau ada ya kalau ada server sangat berguna banget tapi saya mikir kalau di Indonesia udah ada gak yang server yang gabungan beberapa beberapa universitas gitu kan yang bisa dipakai bersama-sama itu udah ada apa belum sejauh ini belum sepertinya Buderi jadi karena ini berbicara server jadi ingat beberapa waktu yang lalu ini dari Google saja kalau dulu kan ditawarkan email yang di bawah UBAC ID kan dapat free 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 space banyak unlimited tapi kemarin diumumkan akan segera limit gitu jadi ini beberapa orang juga kelapaan harus menyimpan dimana bergiga-giga mungkin itu nanti sekalian bisa kalau kita punya server sendiri itu bisa running program sekalian kita untuk nyimpan data-data pesen maupun mahasiswa jadi sudah ada alasan yang kuat untuk membeli ya ya moga-moga amin amin ini kayak contoh yang saya bilang tadi jadi kita punya shared computing cluster ini di dpu jadi ada 8000 cpu 330 gpu dan ada storage juga jadi ini enggak enggak langsung belinya langsung semua itu enggak jadi awalnya itu jadi kecil-kecil terus makin lama makin gede itu loh karena kan dengan apa dengan riset terus kemudian dapat dana lagi ya kan dari riset itu terus dipakai buat beli GPU lagi terus kayak gitu jadi akhirnya jadi akhirnya makin lama makin makin besar jadi ini internal biu saja ya bu ya tidak dengan universitas lain iya ini 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 biu saja jadi apa namanya bagusnya kayak gini karena jadi yang pakai itu enggak cuman orang dari ilmu komputer kalau saya lihat itu di server itu jobnya itu banyak orang dari fisika juga pakai dari matematika juga pakai dari neuroscience juga pakai jadi berguna banget buat semua orang gitu jadi terus aksesnya bisa kayak google collab gitu ya jadi kita punya yang namanya untuk connect ke sini itu bisa pakai oh saya ada tuh jadi bisa kayak bahkan kita enggak perlu run di komputer kita kita bisa langsung kayak masuk ke desktopnya jadi desktopnya pun di browser gitu ya jadi saya lihat ini contoh bisa milih berapa GPU gitu ya misalnya terus saya launch gitu sesudah launch dia jadi ini masih di browser kan nanti bisa kelihatan kan di queue sesudah desktop saya ready dia bakalan saya bisa klik terus masuk ke desktop di linuxnya jadi sekarang ini saya bisa connect saya masuk ke linux dari sini ini linux kan saya bisa buka jadi semuanya di run di di server jadi kalau misalnya saya bilang hahaha terus saya oh harus pergi saya run sesuatu terus saya harus pergi makan siang bisa saya tutup nanti balik lagi waktu masih hahaha masih ada tadi misalnya saya lihat interactive session saya tuh saya bisa lagi connect nah ini hahaha saya masih ada jadi komputer bisa nutup segala macam gak perlu ya ini bagus banget sih gak perlu stand by komputer ya gak perlu stand by terus itu kelebihan running di server kalau di google collab itu harus harus buka terus komputernya sampai selesai itu ya ya masih jauh kalau seperti itu sepertinya ya tapi kalau ada server kan bisa run di servernya nah ini ada satu pertanyaan yang dari saya kalau ini Buderi tadi kan yang disampaikan itu masih terkait dengan banyak terkait dengan kata-kata ya jadi kalau yang disampaikan Pak Dekan karena kami juga di lingkungan MIPA jadi ada biologi terus ada kimia kemudian ada satu lagi matematika terapan jadi matematika terapan itu tidak hanya di satu lingkungan contohnya di lingkungan ilmu lingkungan kemudian ada yang apa itu namanya sampai lupa istilahnya Bu kalau ke arah sananya nah itu apakah sama ya Bu Dery misal kita ambil saja kalau tadi dicontohkan Pak Dekan itu karena beliau dari biologi banyak sekali data kemudian mau menggunakan manual itu juga kesulitan mau apa namanya mau machine learning itu juga harus belajar karena mungkin agak berat ya kalau yang tidak pernah pemrograman kemudian harus terpaksa memilah mengklaster dengan menggunakan program itu nah ada enggak budaya yang kira-kira menyesuaikan menyesuaikan dengan sudah apa semacam apa ya handbook lah handbook oh kira-kira kalau misal saya mau melakukan ini dengan data yang seperti ini berarti bagusnya pakai yang begini atau saya dari orang ekonomi karena disini tadi saya sempat share ke orang-orang ekonomi ekonomi itu butuh apa namanya clustering tapi kan tentu saja datanya juga berbeda dengan orang-orang biologi kami di ekonomi butuhnya yang seperti ini variabelnya ini butuh luarannya seperti ini bagusnya pakai yang mana itu semacam manual book mungkin ya manual kalau enggak bisa digatakan manual book itu apa ya semacam garis besar lah Bu Dery masih di mute sepertinya Bu Dery saya belum pernah tahu Bu Indah kenapa itu bakalan aplikasi yang sangat berguna buku yang sangat berguna itu iya itu karena kalau disini saya yang kita lakukan adalah kita bikin kolaborasi jadi sebagai orang NLP saya ada kolaborasi sama orang komunikasi dan jurnalisme yang media framing terus pada waktu yang sama saya juga punya kolaborasi dengan orang kesehatan masyarakat terus juga punya kolaborasi dengan orang ekonomi jadi seandainya ada manual seperti itu mungkin lebih bagus jadi akhirnya yang dilakukan BU adalah membuat center of data science dimana mahasiswa disitu bisa memilih ngambil kelas apa jadi ada machine learning for kesehatan masyarakat terus ada machine learning for law untuk hukum terus ada machine learning for gitu jadi yang ajar itu profesor yang memang apa namanya risetnya atau pendidikannya itu di bidang tersebut gitu jadi apakah ada manualnya mungkin menurut saya di tiap bidang ada textbooknya mungkin ya tapi saya enggak pernah enggak pernah search gitu jadi mungkin emang ada buku machine learning for ekonomi itu mungkin ada sebenarnya karena ada kelas tersebut kayak machine learning untuk kesehatan masyarakat itu ada di BU jadi berbeda dari machine learning yang diajarkan di ilmu komputer gitu ya karena karena kan banyak yang bertanya kadang-kadang juga bingung jawabnya bisa enggak bisa enggak ya tapi ya butuh diskusi yang panjang seandainya ada pengetahuan dari oh ini loh bisa setidaknya deteksi awal lah apa namanya datanya seperti ini terus variabelnya ini kemudian inginnya luarannya seperti ini ya memang itu tiap tiap disiplin memang agak berbeda karena saya udah nyoba kerjasama dengan teman-teman dari dari departemen yang berbeda ya jadi kalau misalnya di ilmu kedokteran itu mereka enggak suka pakai neural network karena prediksinya enggak bisa dijelaskan kayak black box kan ya jadi mereka lebih suka pakai logistic regression karena ada kemampuan untuk ada interpretabilitynya jadi dari berat yang diberikan untuk tiap fitur gitu kan jadi oh dokter kalau kalau dikasih prediksinya orang bakalan diabetes karena gulanya segini ini mereka lebih mau percaya dibandingkan kalau oke dia mungkin diabetes dalam waktu lima tahun ke depan karena neural network saya bilang kayak gitu kenapa ya enggak tahu karena kan dalamnya neuron-neuron itu kan dia dia ekstrak langsung ya tergantung apa tergantung disiplinnya memang yang mereka pakai berbeda makanya harusnya sepertinya emang ada bukunya sepertinya tapi atau mungkin masih dalam proses pembuatan saya juga kurang tahu mungkin teman saya yang ngajar machine learning for public health tahu ada bukunya terima kasih terima kasih Bu Dery jadi artinya kan masih itu juga bergantung pada ini kebutuhan memang sangat bergantung kebutuhan orang Jawa bilang kebiah uyah ini 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 ya feel beda jadi ini kalau saya lihat di di toko buku online Amazon ada machine learning for health care ada tuh jadi mungkin ada machine learning for public policy juga ada terus machine learning buat ini juga ada ya menyesuaikan menyesuaikan ya ada lagi mungkin yang masih mau ditanyakan ke Bu Dery mumpung ya ini dari ini sebenarnya sudah ada pergeseran Bu Dery jadi sudah adalah mahasiswa yang mulai belajar neural network terus kemudian klasterisasi klasifikasi itu mereka semulai sana ya menrisos ya jadi di departemen itu belum begitu banyak jadi hal-hal yang seperti ini sangat dibutuhkan Bu Dery membuka wawasan membuka wajana memberikan pengetahuan yang baru tidak hanya untuk mahasiswa sebenarnya untuk saya sebagai dosen kemudian Pak Saiful kebetulan di sini yang yang diamanai untuk apa untuk menjalankan lab data saya ini itu hanya tiga orang Bu Dery jadi saya Pak Saiful sama Bu Juro dan itu harus belajar semuanya itu ya agak ya agak gimana gitu kalau ada yang seperti ini kami sangat senang sekali terutama memang karena machine learning ini juga masih baru jadi di Amerika sendiri banyak universitas yang masih belum punya terutama jadi memang makanya kalau playing fieldnya masih terbuka sebenarnya kalau misalnya apa jadi banyak universitas di Amerika itu yang belum punya machine learning klases bahkan gitu karena ya itu karena gak ada orang buat mengajar kebanyakan yang yang mahasiswa yang terlatih di bidang itu begitu lulus masuk ke industri kan karena ya betul-betul itu masuk ke Google Facebook segala macam itu jadi susah untuk mendapatkan orang gitu apalagi menarik orang buat mau masuk ke akademi akademisi itu memang susah kalau disini jadi sebenarnya masih apa kesempatan untuk kajing up itu masih masih ada tapi mungkin bedanya disini mereka kuat di bidang infrastruktur jadi ya itu kayak resources itu yang hardware di apa mata kuliah sebenarnya mata kuliah pembelajaran mesin kalau disini di Indonesia kan itu ini malah masuk di ilmu akwarya iya iya betul jadi di ilmu akwaryanya ini kebanyakan mahasiswa ilmu akwarya seperti itu supaya bisa merambah ke yang lainnya ilmu akwarya buderi jadi baru prodi baru dan ini salah satu mata kuliah di ilmu akwarya oh gitu menang sekarang ya itu karena kayak di bio itu semua departemen pengen ada data science ada machine learning akhirnya dibentuk prodi sendiri itu yang center for data science itu sudah jadi prodi sendiri ya ya memang namanya center for data science ya cds itu sampai bahkan dibikinin bangunan sendiri yang super bagus khusus untuk kayaknya biu ngeliat waduh ini kayaknya mumpung kita masih masih punya apa namanya kesempatan ya karena banyak universitas yang belum punya gitu terus bikin langsung gitu jadi benar-benar dicurahkan dana untuk itu gitu jadi nanti semua semua mahasiswa dari berbagai disiplin bisa ngambil kelas di center for data science ini yang berhubungan sama disiplin mereka masing-masing gitu tujuannya jadi ambisi tapi memang tidak bisa dipungkiri ya kedepan itu pasti akan banyak diperlukan jadi di lini-lini banyak lini sebenarnya ya kesehatan kemudian psikologi nah itu saya jadi saya jadi terpikir yang disampaikan dari di awal tadi bahwa ketika segala sesuatu itu sudah diambil alih oleh mesin itu enggak tahu nanti manusianya akan melakukan apa mungkin kita ya itu mungkin kita bakal menemukan cara lain untuk untuk tetap relevan makanya ya ada yang apa ada yang ketakutan ya Elon Musk itu kan dia bilang AI itu yang paling ancaman terbesar untuk manusia padahal dia sendiri yang punya open AI yaitu yang bikin model-model yang gede-gede untuk kemudian Terima kasih.